Ternyata ini alasan kamu dibenci oleh mereka Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Ternyata ini alasan kamu dibenci oleh mereka Nah seperti apa yang terjadi? Di poin yang pertama Saya rasa ada dua alasan yang memang kenapa saat ini kamu itu dibenci oleh mereka Yang pertama mereka selalu saja melihat keberhasilan kamu ini Karena memang mereka berada dalam satu standar yang sama dengan kamu Mereka dalam satu kondisi pekerjaan yang bisa dikatakan sama dengan kamu Tetapi secara segi pencapaian Kenapa diri kamu itu selalu mendapatkan pencapaian-pencapaian yang baik Selalu mendapatkan beberapa pencapaian-pencapaian yang positif Artinya apa? Dalam posisi yang terjadi saat ini Memang mereka ini juga dalam situasi yang tidak jauh-jauh dari diri kamu Dengan pekerjaan yang sama dengan tempat tinggal yang di tempat dan lokasi yang sama Mereka memang seakan-akan merasakan Adanya situasi yang berbeda Kenapa kamu seolah-olah mendapatkan privilege gitu loh Padahal ya kalau bisa dikatakan ini bukan privilege Tapi ini adalah kerja keras gitu Tapi mereka tidak melihat itu sebagai kerja keras kamu Tapi mereka melihat itu adalah sebagai privilege Yang ada di dalam diri kamu Sehingga bisa dikatakan dalam kondisi yang muncul Dalam kondisi yang terjadi Mereka saat ini pun juga merasa ada situasi yang iri Ada situasi yang tidak suka dengan pencapaian-pencapaian yang terjadi Di dalam posisi diri kamu saat ini Jadi memang ketika mereka dalam kondisi yang melihat kamu sukses Mereka melihat kamu dalam kondisi yang bisa dikatakan keadaannya membaik Yang mereka itu selalu tidak suka gitu Mereka selalu tidak happy gitu loh Sehingga dengan konteks yang muncul Dengan konteks yang terjadi Mereka juga akan selalu mencari gara-gara Mereka akan mencari permasalahan-permasalahan yang terus terjadi Sehingga kalau bisa dikatakan mereka pun juga merasakan selalu Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terus terjadi Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah Di sini kondisi yang terjadi Mereka dalam keadaan yang memang juga ingin menyamai posisi kamu Kenapa bisa dikatakan mereka ini ingin menyamai posisi kamu Karena ya mereka juga sadar gitu loh Ternyata kamu tuh semakin kesini semakin menunjukkan Keadaan-keadaan yang hebat semakin menunjukkan Keadaan-keadaan yang luar biasa Sehingga yang bisa dikatakan saat ini Kamu juga dalam konteks yang memang bisa dikatakan Posisinya akan terus merasakan Adanya beberapa kebaikan-kebaikan yang baik dan juga merasakan Adanya beberapa kebaikan-kebaikan yang luar biasa lancar Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian mereka juga tidak akan tinggal diam Artinya apa? Kamu juga harus siap-siap gitu loh Dalam situasi saat ini Mereka pun juga akan terus memberikan Memberikan apa? Memberikan beberapa fitnah-fitnah yang akan ada di dalam posisi diri kamu Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih aware Dan juga harus bisa untuk lebih waspada Dengan beberapa keadaan yang terjadi Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini pun Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Dan upayakan kamu juga tidak usah terlalu khawatir Upayakan kamu juga tidak usah terlalu cemas gitu loh Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini Karena ya memang terlepas dari beberapa masalah-masalah yang terjadi Sedangkan kamu juga sudah mulai bisa untuk memahami kapasitas yang ada di dalam diri kamu Dan kemudian alasan yang kedua adalah Mereka, saya rasa ini bukan masalah kamu sih Tapi lebih cenderung kepada masalah mereka Terkait dengan penyakit hati mereka Mereka seakan-akan membuat alibi mereka itu sakit hati dengan omongan kamu Padahal kamu juga dalam beberapa waktu belakangan ini Tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan mereka Tapi mereka itu bisa saja membuat drama seolah-olah mereka itu sakit hati dengan omongan kamu Padahal kamu juga dalam kondisi yang memang juga bersinggungan dengan mereka pun juga jarang Tapi mereka selalu saja berupaya untuk mencari-cari permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini juga dalam konteks yang terjadi Mereka pun juga merasakan ada beberapa hal yang tidak baik Mereka juga merasakan ada beberapa situasi yang di mana Mereka pun juga dalam kondisi yang selalu saja Seolah-olah memang menyudutkan kamu Seolah-olah memang menyalahkan kamu ya teman-teman sekalian Sehingga memang disini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Karena apa? Inilah fase yang berbahaya ketika mereka sudah playing victim Memainkan drama Tentu Ini juga nanti akan memberikan satu keadaan-keadaan yang tidak begitu bagus Dan kemudian disini memang alasan yang berikutnya terjadi adalah Mereka itu iri dengan keluarga kamu Kenapa bisa dikatakan mereka itu iri dengan keluarga kamu? Karena mereka itu memantau keluarga kamu diam-diam Dan di dalam pantauan mereka Kenapa di dalam keluarga kamu selalu saja ada kebaikan-kebaikan yang muncul Kenapa di dalam keluarga kamu kok selalu saja Ada kebaikan-kebaikan yang terjadi Sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya Bagaimana situasi yang terjadi di dalam diri keluarga kamu itu Yang terus merasakan kebahagiaan Terus merasakan kebaikan-kebaikan yang terjadi Sedangkan mereka dengan keluarganya yang ada Adalah cekcok-cekcok yang muncul Yang ada Adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga dia juga betul-betul merasakan Adanya situasi yang iri Merasakan adanya beberapa situasi yang mungkin saja Bisa dikatakan mereka Dalam kondisi yang tidak suka dengan kebahagiaan keluarga kamu Jadi mereka juga memiliki rencana Memiliki rencana untuk apa? Memiliki rencana untuk menghancurkan Dan juga menjatuhkan keluarga kamu Dengan fitnah Dengan omongan negatif Dengan gosip dan sebagainya Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga harus betul-betul bisa untuk lebih aware Dan juga harus bisa untuk lebih waspada Dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur juga Karena pada dalam posisi saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik Yang ada di dalam posisi diri kamu Jadi walaupun memang juga ada beberapa Masalah-masalah yang terjadi Ada beberapa masalah-masalah yang muncul Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal yang sempurna Yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Dan memang orang yang tidak suka dengan kamu ini Alasannya adalah rasa penyakit hati Adalah rasa iri Yang terjadi pada diri mereka Jadi memang kalau bisa dikatakan pun juga Memang sebenarnya mereka ini dalam kondisi Yang selalu saja iri dengan pencapaian kamu Dan juga iri dengan keluarga kamu Jadi ya saya rasa kurang lebih seperti ini Situasi yang muncul Dan juga situasi yang terjadi Sekian Terima kasih Saya Jawi Jayanti Leput Dinepangastuti Jaya Diningrat Rahayu 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 Sahagudumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya Terima kasih